Halo guys, dalam video kali niat menaakan merekomendasikan 5 HP Xiaomi harga 2 jutaan terbaik dan terbaru edisi pertengahan tahun 2024 ini. HP Xiaomi harga 2 jutaan terbaik di 2024 pertama ada Redmi 13. Rekomendasi di harga 2 juta pas, kalian bisa membeli Redmi 13 yang baru saja masuk resmi ke Indonesia. Selain tetap menawarkan desain mewah dengan bodi kaca dan memiliki RAM besar hingga 8GB per 266GB dengan seluruh hybrid saja, Redmi 13 ini kini memiliki kamera utama jauh lebih besar dan pengisian baterai jauh lebih cepat. Pasalnya jika Redmi 12 generasi sebelumnya hanya dibekali kamera utama 50MP dan mendukung charging 18W saja, Redmi 13 kini sudah dibekali kamera utama beresolusi 108MP plus lensa makro 2MP dengan kemampuan 3x lossless zoom, sementara selfie-nya 13MP dan telah mendukung fast charging berdaya 33W dengan baterai 5030mAh yang mampu mengisi daya hingga 50% sekitar 26 menit saja. Selain itu, Redmi 13 kini sudah dilengkapi fitur NFC yang tidak dimiliki oleh generasi sebelumnya dan telah menggunakan chipset terbaru yakni MediaTek Helio G91 Ultra dengan fabrikasi 12nm, yang sebenarnya merupakan chipset rebranding dari Helio G88, sehingga secara performa agak beda jauh dengan Redmi 12 generasi sebelumnya dan speaker yang digunakan masih mono. HP harga Rp 2 jutaan terbaik di 2024 ke-2 ada Redmi Note 13. Mempunyai kualitas layar lebih baik, kalian bisa membeli Redmi Note 13 yang saat ini dibanderol harga promo Rp 2,4 juta saja, dan telah mengusung layar berpanel AMOLED 120Hz dengan ukuran 6,67 inci beresolusi Full HD+, dengan tingkat kecerahan hingga 1800 nits, yang cukup tinggi di kelasnya, serta dibekali 3 kamera belakang beresolusi 108MP dengan pengaturan 3 kamera belakang, sementara selfie-nya 16MP. Dari segi performa, Redmi Note 13 masih mengandalkan chipset Snapdragon 685 dengan fabrikasi 6nm, yang dipandukan RAM 8GB per 128GB hingga 8GB per 256GB WFs 2.2 dengan slot hybrid saja, dan ditopang baterai 5000mAh dengan fast charging berdaya 33W, yang mampu mengisi daya hingga 100% sekitar 70 menit saja. Dan yang tak kalah menarik, Redmi Note 13 sudah dilengkapi fitur NFC, menggunakan dual speaker stereo, dan mengadopsi sensor di jari di bawah layar untuk sistem keamanannya. Hape Xiaomi harga Rp 2 jutaan terbaik di 2024 ketiga ada Poco X5 5Z. Mempunyai performa jauh lebih kencang dan telah mendukung jaringan 5Z. Kalian bisa membeli Poco X5 5Z yang saat ini dibanderol mulai harga Rp 2,3 jutaan saja, dan telah mengandalkan chipset Snapdragon 695 5Z dengan fabrikasi 6nm, yang tentunya sudah lancar untuk main game berat, dan dipandukan RAM 6GB per 128GB hingga 8GB per 266GB WFs 2.2 dengan slot hybrid saja. Poco X5 juga mempunyai kualitas layar yang terbilang tajam dan smooth di galasnya, karena mungsung layak berpanel Super AMOLED 6,67 inci, dengan kecepatan refresh rate 120Hz beresolusi Full HD+, dan dibekali 3 kamera belakang dengan lensa utama 48MP, sementara selfie-nya 13MP. Serta yang tak kalah menarik Poco X5 5Z telah ada fitur NFC, namun speakernya masih mono. HP Xiaomi harga Rp 2,3 jutaan terbaik di 2024 keempat ada Poco M6 Pro. Meski belum mendukung jaringan 5Z, namun Poco M6 Pro mempunyai kualitas kamera lebih baik, dan performa gak beda jauh dengan Poco X5 5Z. Pasalnya Poco M6 Pro telah dibekali 3 kamera belakang dengan lensa utama 64MP dengan OIS dan ACE, yang membuat pengambilan gambar maupun video jauh lebih stabil dan akurat, sementara selfie-nya 16MP, dan mengandalkan chipset MediaTek Logi 99 Ultra dengan fabrikasi 6nm. Poco M6 Pro juga membawa keunggulan fast charging berdaya 67W, yang diklaim mampu mengisi baterai 5000 mAh hingga 100%, sekitar 54 menit saja, dan telah mengsungai berpanel AMOLED 120Hz berukuran 6,67 inci beresolusi Full HD+, yang dibekali RAM 8GB per 266GB WFs 2.2 dengan slot hybrid saja. Untuk fiturnya, Poco M6 Pro telah dilengkapi fitur NFC, menggunakan dual speaker stereo, dan mengadopsi sencos jari di dalam layar untuk sistem keamanannya. HP Xiaomi harga Rp 2 jutaan terbaik di 2024 ke-5 ada Redmi Note 13 5Z. HP Xiaomi yang baru saja mengalami penurunan harga ini, kini bisa kalian dapatkan dengan harga Rp 2,9.099.000 saja, dan mempunyai performa jauh lebih kencang dibandingkan versi 4G-nya, karena telah mengandalkan chipset MediaTek Dimensity 6080 dengan fabrikasi 6nm, yang dibatukan RAM 8GB per 266GB WFs 2.2 dengan slot hybrid saja. Dan sama seperti Redmi Note 13 4G, Redmi Note 13 5Z ini juga menawarkan layar jernih berpanel AMOLED 120Hz dengan ukuran 6,67 inci beresolusi Full HD+, dan dibekali 3 kamera belakang dengan lensa utama 108MP, sementara selfie-nya 16MP, yang ditopang baterai 5000mAh dengan fast charging berdaya 33W, serta sudah dilengkapi fitur NFC, namun sayangnya Redmi Note 13 5Z masih menggunakan speaker mono saja, padahal versi 4G-nya telah menggunakan speaker stereo. Itulah rekomendasi HP Xiaomi 2 jutaan terbaik di 2024, dan untuk informasi harga, dan pembelian HP-nya bisa kalian cek link yang ada di bawah ya guys, serta admin ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video ini, dan juga mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.